. Wakil Presiden R.I. Gibran Raka Buming Raka mengunjungi posko pengungsi erupsi gunung Lewatobi laki-laki di Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, NTT, Kamis 14 November 2024. Dalam kunjungan itu, Wapres Gibran menyempatkan diri mengunjungi seorang bayi yang diberi nama Gibran Usai dilahirkan di Puskas Mas Lewolaga dan dibawa pulang ke posko pengungsian. Bayi berjenis laki-laki ini kemudian diberi nama Agustinus Gibran Raka Tapun yang disapa Gibran. Bayi ini merupakan anak ketiga dari pasangan Katarina Kirekutak dan Paulus Raka Tapun, warga Desa Nawakote yang merupakan pengungsi erupsi gunung Lewatobi laki-laki. Tampak Wapres Gibran Raka Buming Raka berbincang-bincang dengan orang tua bayi itu dan melihat kondisi bayi yang diberi nama Gibran. Sebelumnya bayi Gibran ini tidur di posko pengungsian di lapang bola kaki Desa Kobasoma, namun dipindahkan ke ruang kelas SDK Kobasoma menjelang kunjungan Wapres RI Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!